Halo Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live dari Aku Pintar Bersama saya, Kavifa Tentor Fisika Nah, langsung aja ya kita bahas satu per satu soal TUTBK tahun 2021 dari Aku Pintar Yuk langsung aja kita bahas Intro Intro Halo Sobat Pintar, gimana? Udah coba kerjakan soalnya belum? Langsung aja ya kita bahas Di sini, dua buah kawat dialiri alus listrik sebesar I1 dan I2 dengan jarak keduanya sebesar A dan memiliki gaya Lorentz sebesar F Jika jarak kawat dirubah menjadi 4 kali semula dan variable yang lainnya itu dibuat tetap Berapakah gaya Lorentz dari semula? Nah yang ditanyakan adalah gaya Lorentznya Nah di sini berarti semua variabelnya itu tetap kecuali jaraknya Jadi jarak itu A, A1nya itu sebesar A, kemudian A2nya itu sebesar 4A Kemudian gaya Lorentz yang pertama, FL1 itu sama dengan F dan FL2nya ini yang dicari Jadi gaya Lorentz yang kedua setelah gayanya diubah Nah kalian masih ingat nggak? Rumus dari gaya Lorentz Ya, jadi gaya Lorentz itu rumusnya Mu0 dikali I1 dikali I2 per 2P dikali dengan A Nah karena tadi udah dikatakan bahwa variable yang lain itu tetap maka Mu0 I1 I2 sama 2P ini dibuat tetap Jadi dia tidak berpengaruh pada perhitungan kali ini Nah karena gaya Lorentz itu berbanding terbalik dengan A atau berbanding terbalik dengan jarak Maka bisa kita tuliskan FL1 dibanding dengan FL2 itu sama dengan A2 per A1 Karena berbanding terbalik ya Langsung aja kita masukkan gaya nya Jadi gaya Lorentz yang pertama itu F per FL2 ini yang dicari Sama dengan A2 nya itu 4A 4A per A1 nya itu sebesar A Nah A nya disini bisa dicoret Kemudian kita dikalikan silang Jadi FL2 itu sama dengan 1 per 4 dari F Atau di jawaban itu ada FL Jadi jawaban yang benar yaitu yang P Oke sobat Terima kasih telah menonton Halo sobat pintar Gimana udah coba dikerjakan soalnya belum? Langsung aja ya kita bahas Jadi di soal ini itu ada titik koordinat Nilainya 50,8 Nah kemudian ada seorang yang melempar batu dengan sudutnya itu 37 derajat Nah arah sasaran tersebut dari pusat koordinat Jadi pusat koordinatnya itu berarti 0,0 ya Jadi X nya 0, Y nya 0 Nah yang ditanyakan adalah berapa kecepatan yang harus diberikan agar batu tepat mengenai sasaran Nah yang pertama karena disini ada koordinat maka kita harus menentukan nilai dari F0 X sama F0 Y nya Jadi kita bisa mencari F0 X itu dari nilai F0 dikali dengan cos alfanya F0 nya kita gak tau kita tetap tulis F0 Nah cos Cos dari 37 yaitu 0,8 Jadi nilai dari F0 X nya itu 0,8 F0 Kita biarin aja karena kita memang tidak mengetahui nilai F0 nya Kita lakukan hal yang sama kepada F0 Y nya Jadi F0 nya kita tetap tulis F0 dan sin 37 sama dengan 0,6 Nah kemudian yang langkah selanjutnya yaitu kita mencari nilai X nya Kita udah tau bahwa X0 nya itu tadi 0 dan nilai X nya itu tadi 50 atau koordinatnya itu 50 Ditambah F0 X Nah F0 X nya itu yang ini tadi Jadi kita tulis 0,8 dikali F0 dikali dengan T T nya kita akan cari Jadi nilai T itu sama dengan 50 dibagi dengan 0,8 F0 Oke Nah kita udah dapet nih langsung aja 50 dibagi 0,8 itu 62,5 dibagi F0 Nah ini adalah nilai T nya Nah langkah kedua yaitu kita mencari pada sumbu Y nya Jadi disini Y1 sama dengan Y0 ditambah F0 Y dikali T min setengah GT kuadrat Nah Y nya tadi kita juga udah dapet dari titik koordinat nilainya 8 Dan Y0 nya itu 0 ditambah F0 Y Nah F0 Y nya itu ini ya 0,6 dikali F0 Nah T nya kita substitusikan yang hasil dari X nya tadi Jadi disini dikalikan 62,5 dibagi dengan F0 Kemudian dikurangi setengah G nya itu 10 Nah T nya juga sama disubstitusikan Kemudian dikuadratkan Per F0 ini terus dikuadratin Nah ini F0 nya kita bisa hilangkan 2 sama 5 juga kita bisa coret Oke hasilnya ini 8 0,6 dikali dengan 62,5 Dikurangi dengan 5 Dikali 62,5 V0 ini masih dalam kuadrat Oke Nah hasilnya itu 8 Sama dengan 0,6 Dikali 62,5 itu 37,5 37,5 dikurangi Nah hasilnya dari ini yaitu 1,9,5,3,25 Per V0 kuadrat Nah karena kita udah dapet V0 nya ini Karena kita juga cari kecepatannya Maka kita bisa cari nilai dari V0 kuadrat Itu sama dengan 1,95,3,1,25 Dibagi dengan hasilnya ini ya Hasilnya ini itu 29,5 Jadi hasil dari V0 itu sama dengan akar Dari 662,08 Nah akarnya dari ini itu sama dengan 25,73 meter per second Jadi jawaban yang paling tepat yaitu yang opsi A 25,73 Oke sobat Sampai jumpa Halo sobat bintar Gimana udah coba kerjakan soalnya belum? Langsung aja ya kita bahas soalnya Disini ada sebuah pernyataan Yaitu sebuah selenoida Dialiri alus listrik Searah maka yang pertama Selenoida berperilaku sebagai Magnet batang Ini pernyatanya benar Jadi apabila ada sebuah selenoida Yang dia dialiri oleh Arus searah maka dia berfungsi atau dia akan menjadi magnet batang Jadi pernyataan satu benar Yang kedua Ujung-ujung selenoida berperilaku sebagai kutub-kutub magnet Nah ini juga benar Kenapa? Karena ketika Ujung-ujung selenoida ini dialiri dengan arus Maka disini akan menjadi kutub-kutub magnetnya Jadi disini dia punya kutub-kutub magnet utara dan selatan Kemudian yang ketiga Garis atau arah garis gaya magnet di dalam selenoida dari kutub utara ke kutub selatan Jadi benar ya Jadi di dalam selenoidanya ini Dia juga akan ada garis-garis gaya magnet Nah garis gaya magnet itu dari utara ke selatan Jadi memang arah gaya magnet itu dia keluar itu menjadi kutub utara dan masuk jadi kutub selatan Jadi pernyataan yang ketiga ini juga benar Dan pernyataan keempat Arah garis gaya magnet di luar selenoida dari kutub utara ke kutub selatan Nah ini juga sama ya Jadi kutub atau arah garis gaya magnet itu semuanya Baik di luar ataupun di dalam itu sama Tidak berbeda Jadi dia akan sama Baik di luar ataupun di dalam itu juga sama Jadi dia dari kutub utara ke kutub selatan Karena kutub utara itu dia keluar Dan kutub selatan dia itu masuk Jadi pernyataan empat juga benar Jadi dari soal ini semua pernyataan benar Jawabannya yang A Oke sobat Terima kasih telah menonton! Halo sobat pintar Gimana? Udah ngerjakan soal TUTBK-nya belum? Nah langsung aja ya Kita bahas soal berikut ini Dari percobaan hubungan tegangan V dengan kuat arus I Pada resistor dihasilkan grafik V terhadap I Pada gambar di bawah Jika V-nya 4,5V Maka besar kuat arus yang mengalir adalah Jadi disini yang ditanyakan adalah kuat arusnya ya Nah kita langsung aja ya Jawab Disini ada grafik antara V terhadap I Nah berarti kita bisa tulis V1-nya itu sebesar 3V Kemudian ada I1-nya Berarti sebesar 0,02A Sedangkan V2-nya Nah disini V2-nya itu sama dengan 4,5V Nah yang ditanyakan adalah kuat arusnya ketika 4,5V Berarti I2-nya itu berapa? Nah untuk menjawab soal ini Kita menggunakan hukum OM Dimana hukum OM itu rumusnya Yaitu V sama dengan I dikali R Nah karena disini komponen yang diketahui V sama I Dan V sama I itu berbanding lurus Maka bisa langsung aja kita tulis V1 dibanding dengan V2 Itu sama dengan I1 dibanding dengan I2 Nah langsung aja kita masukkan nilainya Jadi V1-nya itu 3 Dibagi dengan V2-nya itu 4,5 Sama dengan I1-nya 0,02 Dibagi I2-nya ini yang ditanyakan Nah langsung aja kita kalikan silang Jadi I2 itu sama dengan 4,5 Dikali dengan 0,02 Dibagi dengan 3 Nah hasilnya ini yaitu 0,03A Nah karena disini jawabannya Mili Ampere Maka kita kalikan dengan 1000 Jadi hasilnya 30 Mili Ampere Jadi inilah nilai dari I2-nya Atau arus yang mengalir pada tegangan 4,5 volt Jadi jawaban yang benar yaitu yang D Oke sobat Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Halo Sobat Pintar, gimana? Udah coba kerjakan soalnya belum? Langsung aja ya kita bahas soalnya 2 buah partikel A dan B terpisah sejauh 10 cm Nah 10 cm ini harus diubah ke meter Jadi disini jadi 10 x 10 pangkat min 2 meter Kemudian ada QA nya itu ada 10 mikrokolom Nah mikrokolom ini juga harus diubah ke kolom Nah mikrokolom itu x 10 pangkat min 6 Kemudian QB nya itu ada min 8 mikrokolom Ini juga diubah ya jadinya min 8 x 10 pangkat min 6 kolom Besar usaha, nah disini yang ditanyakan adalah Berapakah besar usaha yang dibutuhkan untuk merubah jarak kedua partikel Dengan memindahkan partikel B menjadi 50 cm Nah disini juga masih cm jadi kita ubah dulu ke meter Jadinya 50 x 10 pangkat min 2 meter Nah kemudian karena disini yang ditanya adalah besar usahanya Jadi usaha itu sama dengan delta EP nya Jadi W itu sama dengan delta EP atau dia juga sama dengan delta EK nya Oke kita pakai delta EP Jadi delta EP itu rumusnya K dikali QA dikali dengan QB Nah karena disini ada perubahan jarak Jadi langsung aja kita tulis 1 per R2 kuadrat Dikurangi 1 per R1 kuadrat Nah kita pakai rumus ini ya Kemudian kita masukkan nilai dari K itu sama dengan 9 x 10 pangkat 9 QA nya itu 10 x 10 pangkat min 6 QB nya itu min 8 x 10 pangkat min 6 Nah dikalikan R nya ini dimasukkan 1 per 50 x 10 pangkat min 2 Ini dikuadratin Nah jangan lupa dikuadratin ya Dikurangi dengan 1 per 10 x 10 pangkat min 2 Ini juga dikuadratin Nah kita langsung aja Kalkulasi Jadi disini ada pangkat 9 Ada pangkat min 6 Ada pangkat min 6 Nah pangkatnya ini kita jumlahin Jadi 9 dikurangi min 6 Atau dikurangi 6 Itu sama dengan 3 3 dikurangi 6 Itu masih ada min 3 Nah min 3 itu kita coret sama 10 nya Jadi tinggal min 2 Nah 9 x min 8 Itu min 72 Dikali 10 pangkat min 2 Sisanya tadi ya Dikali Nah hasil kalkulasi dari ini Itu sama dengan 1,9 Nah hasil dari perkalian ini Yaitu 1 36,8 Nah dikali 10 pangkat min 2 Joule Nah disini karena ada negatif Maka disini juga akan ada negatif Kemudian karena disini masih ada pangkat min 2 Dan di opsi jawaban itu tidak ada bilangan berpangkat Maka kita bisa pindahkan komanya Jadi 1,368 Joule Nah inilah jawabannya Jadi jawaban yang paling tepat Yaitu yang Oke sobat Nah itu tadi sobat beberapa Pembahasan soal-soal TUTBK tahun 2021 Bersama Kak Viva Semoga dapat kalian pahami Dan menjadi latihan mandiri Kalian belajar di rumah Nantikan pembahasan-pembahasan selanjutnya Di episode berikutnya Belajar pintar bersama aku pintar Sampai jumpa Bye-bye Belajar pintar bersama aku pintar Download sekarang Terima kasih telah menonton